Pemirsa sejumlah kegiatan bermanfaat digelar Partai Perindo demi kesejahteraan rakyat di berbagai daerah. Beragam kegiatan ini pun disambut gembira warga. Partai Perindo hadir untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Untuk mensosialisasikan program-program partai, pengurus dan kader Partai Perindo turun langsung menyapa masyarakat dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Dewan Pimpinan Wilayah Perindo Nusa Tenggara Barat memberikan bantuan untuk pembangunan tempat ibadah umat Hindu di Bifun Lamper, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan. Bantuan yang diberikan Partai Perindo disambut antusias warga dengan kesenian tradisional di Pura Dalam. Nah kami menawarkan diri dengan keberagaman kami yang ada ini adalah toleransi itu bisa dilihat dari keberagaman kami. Sementara itu sebanyak 32 klub sepak bola yang terdiri dari 13 kecamatan di Tanjung Jabung Barat, Jambi mengikuti turnamen sepak bola tingkat kabupaten yang digelar oleh DPD Perindo Tanjung Jabung Barat. Pertandingan yang digelar di lapangan per seter Desa Sungai Terat ini memperebutkan piala bergilir Partai Perindo dan uang pembinaan. Tujuannya dalam rangka mendukung dan kontribusi kepada para pemuda dan dunia olahraga sebagai cita-cita dasar dari Partai Perindo untuk mengejarkan para pemuda khususnya dalam dunia olahraga. Di Magelang, Jawa Tengah, sebagai upaya pelestarian seni dan budaya leluhur agar tidak tergerus dari budaya asing, pengurus DPD Perindo Kabupaten Magelang menggelar pertunjukan kesenian ketoprak. Partai Perindo akan terus berkontribusi untuk melayani seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat kecil, sesuai dengan visi dan misi Partai Perindo. Tim Liputan NNC Media melaporkan.